Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Nah teman teman kali ini Yang akan kita bahas yaitu Mengenai pesawat kepresidenan Yang kemarin ramai Menjadi perbincangan publik Bahwa anggaran untuk mengecat Pesawat kepresidenan itu Mencapai 2 miliar lebih Ada beberapa orang yang berpandangan Bahwa presiden Jokowi Tidak send off crisis Terkait pandemi virus corona Ada yang berpandangan begitu Ada juga yang berpandangan Sebaiknya uang 2 miliar itu Digunakan untuk membeli ambulan Sudah berapa banyak ambulan Yang bisa terbeli dengan uang 2 miliar tersebut Ada juga yang mengatakan Sebaiknya uang 2 miliar itu Diberikan kepada tenaga kesehatan Karena kemarin ada Berita terkait insentif Untuk tenaga kesehatan ini Terlambat Jadi banyak hal Yang bisa dimanfaatkan Untuk uang 2 miliar rupiah Selain Daripada untuk mengecat Pesawat terbang Nah teman teman Terkait pengecatan pesawat Pesawat kepresiden ini Ada asumsi publik Bahwa ini Dicat merah Karena Partai yang berkuasa adalah Dari PDIP Yang warnanya memang merah Nah sementara Pesawat kepresidenan yang berwarna biru itu Menunjukkan bahwa Asumsi publik Menunjukkan asumsinya Partai yang berkuasa pada waktu itu SBY Partainya Berwarna biru Oleh karena itu Pesawat kepresidenan itu berwarna biru Namun menurut Andi Malarangeng teman teman Bahwa warna biru itu bukan Karena introduksi SBY Itu karena Yang mengoperasionalkan Pesawat kepresiden itu adalah Angkatan udara yang berwarna biru Nah teman teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Baca beritanya Mengenai Pengecatan pesawat Kepresidenan Kita ambil berita teman teman Ini dari Kumparan News Andi Malarangeng mengatakan Pesawat presiden era SBY biru Karena yang operasikan Karena yang mengoperasikan adalah TNI AU TNI Angkatan udara Ekjubir Presiden Kenam RI Susilo Bambang Yudhoyono Andi Malarangeng menyebut Penggunaan warna biru Di pesawat kepresidenan 737-800 BPJ-2 Merupakan hasil desain Dari TNI AU Pesawat kepresidenan Yang kini dicat merah Ini dibeli di era Presiden SBY Menurut dia Warna biru Dipilih karena Pesawat dioperasikan oleh TNI AU Bukan Garuda Indonesia Sejak awal memang Sudah Begitu itu warnanya Waktu itu kan Desain dari Anggota TNI AU Dan waktu memang Dipilih warnanya biru Karena memang Yang mengoperasikannya Angkatan udara Bukan Garuda Kata Andi Rabu 3 Agustus 2021 Jadi ini jelas Yang disampaikan Andi Malarangeng Ternyata Warna Pesawat kepresidenan itu Bukan karena Desain dari Pak SBY Tetapi ini adalah Desain dari TNI AU Karena yang Mengoperasionalkan Pesawat kepresidenan Adalah TNI AU Jadi cukup jelas Yang disampaikan oleh Andi Malarangeng Dan warna biru Semacam itu Juga warnanya Angkatan udara Jadi yang penting Ada merah putihnya Disitu Lanjut Sekataris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini Andi menuturkan Sejak Pemerintahan SBY Membeli pesawat Itu warnanya Memang sudah biru Ia menyebut SBY pun Tak pernah Berencana Mengganti cat Pesawat tersebut Desain oleh Angkatan udara Katanya Mayor itu Yang kemudian Mendesain dengan Warna biru Langit Andi menjelaskan Pemerintah SBY Membeli pesawat Kepresidenan Baru Karena Usia Pesawat sebelumnya Yang sudah cukup tua Andi menuturkan Dengan adanya Pesawat baru SBY berharap Presiden penerusnya Dalam Memiliki mobilitas Yang baik Keseluruh Indonesia Jadi Pak SBY Berpikir Memang Perlu Untuk presiden Yang berikutnya Punya kemampuan Mobilitas yang tinggi Untuk kemana-mana Di seluruh Indonesia Dari Papua Ke Banda Aceh Bisa langsung Apalagi Ke negara-negara ASEAN Yang juga bisa langsung Bahkan Kalau digunakan Sampai ke Yang jauh pun Ke Eropa pun Bisa Ucapnya Lebih Lebih lanjut Ia menyebut Pesawat itu Hanya Dipakai SBY Beberapa Bulan Saja Sebelum Digantikan oleh Presiden Jokowi Itu memang Lebih untuk Presiden yang Baru Waktu itu Artinya Beliau berpikir Setelah Beliau Tetap Saja Seorang Presiden Perlu Mobilitas Tutup Andi Malarangeng Itu teman-teman Yang disampaikan Oleh Andi Malarangeng Mengenai Pesawat Kepresidenan Yang berwarna Biru Ternyata Itu bukan Desain dari Pak SBY Itu adalah Desain dari TNI AU TNI Angkatan Udara Dan memang TNI Angkatan Udara itu Warnanya Memang disana Adalah warna Biru Karena itu Dipakai Untuk Warna Di Pesawat Kepresidenan Nah Sekarang Persoalannya Adalah Pesawat Itu Dicat Berwarna Merah Dengan Angkatan Yang cukup Besar Yaitu 2,1 Miliar Rupiah 2 Miliar Lebih Angka Yang Cukup Besar Di Tengah Pandemi Virus Corona Karena Uang Segitu Bisa Digunakan Untuk Keperluan Pandemi Virus Corona Nah Teman-teman Ada Beberapa Orang Yang Mengkritik Terkait Kebijakan Dari Pemerintah Mengecat Warna Pesawat Itu Ada Dari Pengamat Pesawat Terbang Alvin Lee Ini Menyebut Bahwa Pengecatan Itu Sebagai Bentuk Foya Foya Jadi Tidak Perlu Dilakukan Di Tengah Pandemi Virus Corona Ada Juga Yang Mengatakan Dari Fadrizon Lebih Baik Uang 2 Miliar Bisa Digunakan Untuk Membeli Ambulan Yang Sangat Diperlukan Masyarakat Saat Ini Itu Teman-teman Beberapa Pendapat Kelompok Elite Kita Yang Mengkritisi Terkait Pengecatan Pesawat Terbang Walaupun Biaya Istana Memantah Ini Bukan Foya Itu Sudah Dianggarkan Sejak 2019 Dan Dieksekusi Di Tahun Ini Jadi Kalau Untuk Anggaran Katanya Dari Istana Sudah Ada Untuk Anggaran COVID-19 Dan Tidak Mempengaruhi Terkait COVID-19 Karena Ini Pelaponnya Sendiri Tidak Ada Masalah Namun Di Luar Sana Banyak Orang Yang Mengkritisi Terkait Pengecatan Pesawat Kepresiden Oleh Pemerintahan Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa